Pemirsa Jember Kreatif Laboratorium atau CKLAB menggelar pameran keris yang merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Pameran ini juga sebagai wisata edukasi bagi masyarakat Jember. Seperti inilah pameran keris yang digelar Pemkap Jember melalui Jember Kreatif Laboratorium di Jalan PB Sudirman, Jember. Keris yang merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO ini, kini terus dilestarikan kepada masyarakat milenial melalui pameran. Harapannya, melalui pameran ini, masyarakat khususnya generasi milenial mendapatkan edukasi makna filosofi yang benar mengenai keris, dan tidak lagi memandang keris sebagai benda yang mistis seperti umumnya selama ini tersampaikan di tengah masyarakat. Salah satu pengunjung, Hany, mengaku tertarik mempelajari sejarah keris setelah melihat secara langsung benda pusaka yang memiliki filosofi yang melekat pada masyarakat Indonesia. Pameran ini juga diapresiasi oleh Hany, mengingat saat ini utamanya generasi muda milenial minim tentang edukasi mengenai benda atau warisan sejarah Indonesia. Jadi ya, saya ke sini karena anak saya nyampaikan ingin tahu mengenai keris. Saya pikir hal yang sangat baik ya bahwa anak-anak mengenal mengenai warisan sejarah begitu. Nah, kelihatannya kita ada gap gitu ya. Seperti saya sendiri, ya tidak lagi mengenal gitu ya mengenai warisan sejarah. Sehingga ya ketika diajak ke sini, ya harapannya saya juga bisa mengenal dan kemudian juga nanti bisa menyampaikan ya ke anak-anak atau ke yang lain. Dan anak-anak juga mulai belajar mengenal gitu. Jadi, mulai ada meminimalkan kesenjangan gitu bahwa orang Indonesia ya mengenal Indonesia begitu. Siapa lagi yang mencintai Indonesia dan itu harus dimulai dengan mengenal begitu. Sementara itu, salah satu pemerhati keris, Bernie, mengapresiasi adanya wadah bagi pemerhati sejarah susunya keris yang kini difasilitasi Pemkap Jember melalui CK Lab sehingga dirinya bisa mengenalkan warisan budaya kepada masyarakat luas. Pameran ini juga sebagai ajang silaturahmi dan belajar antar pemerhati keris yang ada di Kabupaten Jember. Ya, sangat bagus mas sebabnya kan kita bisa mengenal budaya keris juga. Begitu ya Pak? Iya. Saya cuma akan pelestari juga mas. Pelestari itu suka saya gitu. Saya juga belajar lah gitu. Dalam pameran ini setidaknya terdapat ratusan jenis keris yang dipamerkan dengan berbagai motif dan usia pembuatan. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan.